Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua kembali lagi bersama Sresil Fauzi Di video kali ini kita bakal tes sensor ya karena banyak yang request untuk BIP5 Gimana kualitas GPS nya dan juga lock GPS nya Sebenernya ini pernah saya bikin ya video tes sensor nya Tapi waktu itu bukan sama Garmin Nah sekarang gimana perbandingan MESPEED BIP5 ini dengan Garmin Langsung aja kita lihat Oke kita coba lock GPS nya ya Kemarin pas dicoba lari sih gak terlalu lama Tapi gak terlalu cepat juga gak kayak Xiaomi Jadi ya lumayan butuh waktu untuk lock GPS di MESPEED BIP5 ini Sekarang untuk percobaan apakah sama ya dengan experience kemarin Lock GPS nya lama Lumayan lama gitu Udah masuk ke detik 30 nih ya Masih belum lock GPS nya Oh baru aja dibilang ternyata sekarang udah lock Kondisi langit lumayan cerah Oke jadi seperti itu ya untuk lock GPS nya Kemudian disini ada asisten Target latihan, peringatan latihan, putaran otomatis, jeda otomatis, perintis virtual Dan asisten tempo Kemudian di pelatihan disini ada interval Jadi udah lengkap ya Kemudian untuk tampilan ketika dipakai olahraga ya seperti ini Ya dorasi latihan, jarak, detak jantung, laju Keser lagi ke samping ada media kontroler Keser lagi ke bawah ya untuk info lebih lengkapnya Nice Seperti biasa untuk melihat hasil olahraganya kita masuk ke riwayat atau histori ya Disini saya olahraga kurang lebih 23 menit ya Jarak yang dicatat 2,66 kg Disini ada efek latihan, training load dan juga training efek ya Kita geser ke samping Disini ada laporannya 2,66 Kemudian pace rata-ratanya 8,38 Kita geser lagi ke bawah ada durasi latihan Rata tempo, rata langkah Kemudian ada zona heart rate Di bawahnya lagi ada kurva ya untuk heart rate nya Kemudian ada pace Dan udah segitu aja kita geser ke samping Habis Kita sekarang lihat di aplikasi zap Ini dia tampilan data olahraga di aplikasi zap Seperti biasa ada maps nya Kemudian summary Kita lihat disini ada keterangan Amaze speed beep 5 ya Kita geser lagi ke bawah ada kurva untuk pace ya Kemudian detak jantung, zona heart rate Sekalian VO2 max nya ada di atas ini ya Kemudian ke bawahnya ada SPM Panjang langkah Kemudian efek latihan Anaerobic dan juga aerobic Aerobic seperti biasa ya di main speed itu gampang nilainya ya 4,2 sangat baik Dengan anaerobic 0,1 Dan di bawahnya ada pace by kilometer Setelah dishare datanya ke strafa Tidak ada perubahan berarti ya Kecuali di upper range pace nya aja Di strafa tercatat rata-ratanya 8 menit 36 detik Sedangkan tadi di main speed 8 menit 38 detik Cuma beda 2 detik Jadi bagus ya algoritmanya Sisanya sama, average heart rate nya sama Kalori yang terbakar nya juga sama Tidak ada perubahan Tapi diserafa jadi ada catatan elevation Padahal ya BIP 5 belum ada altimeter dan barometer Sekarang kita bandingkan dengan Garmin Di Garmin yang tercatat jaraknya itu 2,62 kilometer Sedangkan di main speed 2,66 kilometer Jadi ada perbedaan kurang lebih 40 meter Itu lumayan jauh ya ternyata Dan untuk tracking GPS nya seperti ini Silahkan kamu nilai sendiri aja ya Kemudian untuk kalori yang terbakar Seperti biasa tetap ya perbedaannya itu di Garmin selalu sedikit Di Garmin tercatat 159 sedangkan di main speed tercatat 280 kilokalori Dan catatan PES perbedaannya seperti ini Di Garmin rata-rata 8 menit 50 detik Sedangkan di main speed 8 menit 38 detik Dengan optimum ini di main speed cepat banget sih 5 menit 52 detik Sedangkan di Garmin ya masih di angka 8 menit ya Selanjutnya untuk heart rate Rata-rata di Garmin 159 berbeda 1 poin ya Di main speed 158 Begitu juga dengan maksimalnya Di Garmin 173 Di main speed 172 Selanjutnya untuk cadence Rata-rata di Garmin 168 Sedangkan di main speed 160 Sedangkan maksimalnya sama di angka 169 SPM Kemudian perkiraan panjang langkah yang dicatat juga mirip ya Di 72 atau 71 cm Dan untuk efek latihan yang dicatat Di Garmin aerobik saya dapet 3,2 Sedangkan tadi ya di main speed itu gede 4,2 Beda 1 poin Dengan anaerobik di Garmin 0 Sedangkan di main speed 0,1 Oke itu dia video test sensor untuk main speed beep 5 Setelah kita bandingkan dengan Garmin 4Runner 165 Untuk sementara ini di harga 1 juta Memang masih dipegang oleh Huawei ya Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh Catatan di Garmin dengan Huawei itu tipis-tipis Cakep sih Oke terima kasih bagi yang udah nonton video Test sensor ini sampai selesai Kalau kamu punya pengalaman berbeda Boleh juga share di kolom komentar Rizal wasibamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh